assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba menservis TV sub 21in yaitu sub piculo yaitu dengan kerusakan gambar dominan biru ya dan agak tipis seperti itu jadi kita akan coba langsung colokan aja bro ini sudah kita colokan kita akan lihat kerusakan kayak gimana untuk TV ini TV ini udah lemparan dari temen ya jadi sudah dicoba diperbaiki pada bagian RGB semuanya kalau dicek normal semuanya dari transistor RGB di metrik RGB juga sudah diganti juga dari beberapa input diganti biasanya kerusakan seperti ini kerusakan pada bagian RGB nah tapi untuk kali ini kalau kita perhatikan gambar agak ada bayang-bayang dulu ya jadi agak tipis dan berjalan ada bayang-bayang ya jadi kita akan langsung aja kita lihat isi dalam TV-nya dan kita akan langsung service aja bro kerusakan TV sub layar dominan biru dan agak berbayang Oke langsung aja Bro nah ini dia untuk TV-nya langsung aja kita buka aja soket-soketnya ini kabel RCA untuk mencoba gambarnya masih tetap saya pasang di sini ya jadi belum kita lepas kita kita lepas masuk kita kita akan coba cek pada tegangan RGB terlebih dahulu kita gunakan kaca disini kita gunakan kaca untuk melihat TV-nya ya sudah terlihat jadi langkah pertama yang akan saya coba cek yaitu pada bagian RGB saya akan memastikan apa benar-benar RGB tidak ada masalah ya kita akan colokan TV-nya dan kita akan ukur tegangan RGB atau B plus-nya terlebih dahulu apakah normal untuk B plus 125 normal ya Nah itu gambar masih tetap biru ya kalau kita lihat tidak bisa jernih ya jadi gambar adalah dominan biru dan berbayang nah kalau kita lihat disana di tampilan TV-nya Nah untuk memastikan kita akan coba cek tegangan pada bagian RGB pada bagian birunya kalau kita cek berapa tegangan 33,1 ya kalau di bagian CRT ini ya kita cek 58 oke berpindah-pindah tegangan dari RGB-nya yang diambil dari pin playback-nya ada 152 memang benar ada masalah tidak bisa normal ya namun disini untuk dari transistor dari komponen-komponen di bagian RGB-nya sudah coba diganti oleh teman saya namun tidak ada hasil nah disini saya akan coba ukur tegangan tegangan AF-C ya karena disana kalau kita lihat dari tampilan gambarnya ini ada kayak bayang-bayang bro ya jadi saya akan coba ukur bagian tegangan AF-C apakah tegangan AF-C ada masalah kita gunakan AF-C kita gunakan AF-C karena untuk AF-C saya yang digital kalau tegangan untuk mengukur tegangan AC ini kurang akurat ya untuk AF-C yang digital saya ini jadi saya gunakan AF-C analog kita akan ukur tegangan AF-C pada TV ini yaitu yang diambil dari pin 5 kalau kita lihat ada sekitar 25V AC nah kita akan kita akan urut yang menuju ke IC bro dari pin FBT-FC ini kita urut aja ya ini yang terhubung ke bagian resistor nah kita urut terus aja ini jalurnya yang menuju ke bagian IC nah kita akan urut masih sampai di bagian R 809 ini masih ada tegangan AF-C jadi kita akan lanjut ke setelah resistor yang menuju ke bagian IC disini ada dioda nah setelah R 809 ya 809 kalau nggak salah ini ini ada sebelumnya ada tegangan namun nah ada tegangan namun setelah resistor ini tidak ada tegangan sama sekali walaupun kita kecilkan avometer kita di skala 6V nah dia hanya bergerak di sekitaran 3V nah jadi disini saya akan coba open pada resistor ini apakah resistor ini benar-benar mati ya bro ya coba saya open untuk resistornya ini sudah saya cabut TV nya kita buka pada bagian resistornya yang ke IC kita akan ukur berapa tegangan setelah resistor tanpa disambung ke bagian yang menuju IC TV sudah saya on kan 25 sebelum resistor setelah resistor setelah resistor masih ada tegangan normal nah jadi kalau kita sambung ke bagian IC dia hilang alias turun menjadi 0V nah ini untuk tegangan AF-C ya kalau kita urut disini nah ini bagian AF-C R 809 ya ini kalau kita perhatikan disini ada tegangan nah ada tegangan setelah itu ada tegangan tapi kalau kita shotkan ke PCB hilang nah jadi saya akan coba cari tahu dimana hilangnya tegangan apakah shot pada dioda atau memang wadah IC kita akan coba cabut dulu ya nah kita akan lihat disini ada dioda sebelum masuk ke IC ada satu dioda kita akan coba open dioda SMD ya sudah kita open sekarang kita akan cek lagi tegangan ini belum kita solder ya kita solder dulu untuk resistor yang kita angkat tadi bro oke kita tolkan lagi kita akan ukur di sebelum resistor sekitar 20V an AC setelah resistor naik sekitar 8V nah sampai di IC kita akan lihat nah sudah ada tegangan sekitar 8V kalau tadi sekitaran 3V ya bro ya kalau kita lihat dari gambar nah sudah oke gambar sudah normal jadi sudah dipastikan bahwa kerusakan pada dioda nah ini dia ada satu dioda yang saya open dioda SMD ya bro ya nah ini dia dioda D806 ini saya open ada satu dioda SMD yang ini yang mengarah ke bagian IC kalau kita lihat ya kalau kita ukur di bagian ada tegangan di bagian dioda ini kita open dia mau mengeluarkan tegangan dan tegangan AFC bisa masuk ke bagian IC sudah dipastikan bahwa untuk dioda ini ada masalah disini saya akan coba ganti untuk dioda ini dan kita akan tunjukkan nanti bagaimana hasilnya setelah kita ganti dioda bro nah kita gunakan dioda cabutan aja ya ini saya ambil dari mesin TV ini dioda biasa akan saya pasang untuk mengganti dioda SMD ini oke sudah saya ganti untuk diodanya yang SMD nya saya angkat pin kakinya ya saya angkat atau kakinya saya angkat satu kemudian saya ganti untuk diodanya ini di D806 ya ini dia dekat IC coba kita akan nyalakan TV nya kita akan ukur setelah kita ganti dioda apakah sudah ada tegangan sekitar 8-10V pada bagian diodanya kita sudah colokkan kita ukur lagi sebelum resistor normal nah setelah resistor kalau tadi 3V sekarang sudah ada di 8V pada bagian dioda sudah ada sekitar 8V jadi untuk tegangan AFC sudah masuk ke IC untuk sekarang kalau kita lihat yang tadinya drop 0V 3V nah sekarang langsung kita akan coba gambarnya bro ya setelah kita ganti dioda ini apakah layar biru yang tadi dominan biru apakah sudah menjadi normal lagi dan kita akan cek terlebih dahulu tegangan pada bagian RGB nya kalau yang tadi drop juga sekarang kita akan ukur dulu tegangan pada RGB nya di skala DC 300V saya coba di skala DC kita colokkan ya sekarang sudah di 150an ya sampai 200 ya untuk tegangan birunya dan kemudian bagian merahnya sekitar 150an 150an kemudian bagian kuning sekitar 150an bro ya sekarang kita akan lihat gambarnya oke kita balik TV nya kita tolokkan oke sudah tampil oke untuk gambarnya tidak biru lagi sudah normal bro tidak ada payang-payang lagi nah jadi kerusakan TV ini gambar tipis dominan biru yaitu kerusakan pada bagian AFC ya tegangan AFC hilang bukan kerusakan di bagian RGB karena sering sekali terjadi kerusakan seperti itu yaitu rusaknya pada bagian komponen bagian RGB nya namun di TV sub kali ini yang saya temui ini yaitu kerusakan pada bagian AFC nya jadi mudah-mudahan untuk tutorial ini bisa membantu teman-teman apabila mempunyai kerusakan TV yang kerusakan sama dan penggantian komponen nya sama seperti TV yang saya service saat ini oke sampai ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh